Ketua Umum P3, Surya Darmali, mengaku tidak ada yang salah dirinya hadir di kampanye Gerindra. SDA menegaskan posisinya tidak dapat dicabut hanya dengan mosi tidak percaya 27 DPW. Menurutnya, untuk menurunkan Ketua Umum P3, butuh 2 per 3 suara dari 510 jumlah DPW seluruh Indonesia. Selanjutnya, partai harus menggelar muktamar luar biasa untuk membahas hal itu. Menurutnya, beberapa DPW hanya menunjukkan ekspresi kekecewaan karena perolehan suara pilek tidak mencapai target. Ia mengatakan seharusnya partai dapat menerimanya karena tidak ada satupun partai yang mencapai target. Terkait pelanggaran etika politik, ia mengaku tak akan meminta maaf pada Dewan Pimpinan Wilayah karena tidak ada peraturan yang dilanggar. Melanggar aturan itu berarti melanggar etika. Tidak ada aturan yang saya langgar. Memang ada petinggi P3 menyatakan itu melanggar etika dengan berdali pada surat keputusan DPP. Saya lupa nomornya nomor 1107. Terima kasih.